Terima kasih telah menonton Selain Zodiac, peruntungan kamu juga bisa dilihat dari Siolo Menurut sistem tanggal lunar atau kalender bulan, tahun 2018 ini adalah tahunnya anjing bumi Elemen bumi yang merupakan unsur paling dominan di tahun ini menjadi simbol tentang pentingnya sebuah keadilan dan keseteraan Setiap tahun tentu akan ada siosyo yang dianggap beruntung karena pengaruh dari tahun anjing bumi ini Nah, kira-kira bagaimana ya nasib peruntungan siosyo kamu di tahun 2018 ini? Ada yang sudah penasaran belum nih dengan ramalannya? Di tahun anjing bumi, tujuh siosyo ini diprediksi akan banyak mendapatkan banyak peruntungan mbak durian runtuh Coba eh, ada siosyo kamu gak kunih, sahabat trivia? Siosyo Kelinci Siosyo Kelinci dikatakan akan menjadi siosyo yang beruntung di tahun 2018 Kamu yang sedang berencana untuk memulai usaha, tahun ini adalah waktunya Untuk urusan usaha, para siosyo Kelinci ini bintangnya sedang terang dan beruntung Keinginan kamu di tahun sebelumnya yang masih belum terwujud kayaknya di tahun ini bisa sedikit demi sedikit akan mulai menemukan titik terang Ini waktunya buat kamu untuk merealisasikan semua resolusi dan jangan patah semangat untuk mengejarnya Kamu yang mau cari pacar atau pekerjaan baru juga akan menemukan titik terang loh di tahun ini Siokambing Di urutan kedua siokambing menjadi yang juga akan beruntung di tahun ini Kunci sukses untuk kamu yang memiliki siokambing adalah pintar dalam membagi waktu Kamu harus tahu mana yang jadi prioritas dan mana yang kurang penting Dengan begitu kamu akan mudah untuk melakukan banyak kegiatan yang produktif dan semakin memperluas peluang dan kesempatan kesuksesan kamu Siokuda Tahun 2018 ini bisa dibilang tahun yang baik untuk para siokuda untuk mengembangkan potensinya Apalagi kamu yang berniat untuk melanjutkan pendidikan Kesempatan kamu untuk diterima di sekolah atau universitas impian ada kemungkinan untuk tercapai Jika kamu sedang berada jangan cepat merasa puas dan terlena Explore terus potensi dan kesempatan yang kamu miliki untuk bisa membuat dirimu lebih baik lagi di tahun ini Siotikus Kabar gembira nih buat kamu pemilik siotikus Kesempatan kamu untuk memiliki pacar di tahun 2018 ini kayaknya akan terbuka semakin luas Coba pintar-pintar membaca kode yang diberikan teman lawan jenismu Siapa tahu di antara teman atau kenalan kamu sedang ada yang mencoba mendekati Soal pekerjaan juga kamu akan semakin produktif di tahun ini Ingat ya, meskipun sibuk kamu harus tetap meluangkan waktu bersama orang-orang terdekat kamu Siomacan Tahun anjing bumi juga jadi tahun yang baik untuk kamu si siomacan Apalagi soal keuangan yang sedikit demi sedikit mengalami peningkatan Wah, ada yang naik uang jajannya baru keterima kerja atau magang nih Sahabat Trivia Salah satu keberuntungan yang bisa kamu dapatkan di tahun ini dengan mengajak orang-orang terdekat untuk bekerja sama Coba deh buat bisnis bareng kakak, adik, sahabat, atau mungkin pacar kamu Selain bisa memperat hubungan kalian, bisnis yang dijalankan juga bisa jadi ladang pendapatan yang cukup menggiurkan Ada siomacan kamu gak kenih, sahabat Trivia? Jangan terpatok dengan ketujuh siomacan di atas ya Apapun siomacan tentu saja memiliki keuntungannya masing-masing Kalau kamu berusaha pasti semua keberuntungan itu akan datang juga kepada kamu Selamat tahun baru 2018 Masyarakat Tionghoa memiliki zodiac sendiri yang akrab disebut Tseo Tseo ini dianggap bisa memprediksi peruntungan seseorang dari berbagai aspek, mulai dari percintaan, kesehatan, karier, hingga keuangan Dalam penanggalan Tiongkok, tahun 2018 merupakan tahun anjing tanah Di tahun ini ada beberapa siomacan yang diprediksi memiliki pendapatan lebih banyak dari tahun sebelumnya Mungkin kamu menyimpa rasa penasaran tentang nasib keuanganmu Apakah kamu salah satu yang beruntung dari segi keuangan? Atau malah sebaliknya? Yuk, simak ramalan keuanganmu berdasarkan siomacan 2018 di sini Siomacan Tahun lahir 1960, 1972, 1984, 1996 Secara keseluruhan, kamu yang memiliki siotikus diprediksi akan berpenghasilan cukup ideal Jika lebih fokus menekuni hobi yang mengandalkan kreativitas, karena inspirasi akan datang terus-menerus Kamu pun akan lebih mudah melakukan inovasi pada karyamu berkat inspirasi itu Ditambah lagi, peluang baik terbuka lebar jika kamu mau menekuni hobi tersebut Namun sayangnya tahun ini siotikus akan kurang beruntung dalam berbisnis Pertumbuhan bisnis yang kamu jalani cenderung tidak stabil dan sulit untuk berkembang Beruntungnya, sio ini cukup pandai mengumpulkan kekayaan Sehingga siotikus pun bisa berhasil melewati sepanjang tahun asalkan cukup berhati-hati Siokerbau Tahun lahir 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 Kondisi keuangan pemilik siokerbau diprediksi akan biasa-biasa saja tahun ini Meski begitu, kamu harus menghindari keputusan impulsif supaya tidak menyesal di kemudian hari Siokerbau memang tidak terkenal sebagai orang yang boros Namun sifat masa bodoh yang dimiliki membuat kamu tidak memikirkan tujuan hidup dalam jangka panjang Untuk itu, sebaiknya mulailah untuk mengalokasikan pendapatan untuk tabungan atau investasi Siomacan Tahun lahir 1928, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 Tahun anjing tanah akan menjadi tahun yang sangat baik bagi pemilik siomacan Secara harfiah, macan merupakan sekutu terbaik anjing Maka tak heran jika tahun anjing tanah ini membawa keberuntungan yang luar biasa bagi macan Soal keuangan, siomacan akan memiliki ekstra uang untuk dibelanjakan pada hal-hal yang didambakan selama ini Namun, mengalokasikan pendapatan untuk menabung dan berinvestasi tentunya menjadi pilihan yang lebih bijak ketimbang menghabiskannya untuk belanja Sioklinci Tahun lahir 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 Selain siomacan, sioklinci juga menjadi salah satu yang akan dipenuhi keberuntungan di tahun ini Peluang untuk mendapat pekerjaan baru terbuka lebar Tentunya hal ini akan berbanding lurus dengan kondisi keuangan yang semakin membaik Kamu juga memiliki peluang keuntungan besar dengan berinvestasi di bidang properti Jika kamu pandai memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut, tahun anjing tanah merupakan tahun yang tepat bagi pemilik sioklinci untuk mewujudkan impian-impian besar yang didambakan selama ini Sionaga Tahun lahir 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 Peruntungan sionaga cenderung dinamis di tahun anjing tanah ini Kamu bisa saja menghasilkan banyak uang dengan bekerja lebih keras, namun hati-hati dengan sikap impulsif yang sulit dihilangkan Terlebih akan banyak dorongan impulsif dari lingkungan sekitar untuk belanja habis-habisan Maka dari itu, kamu perlu belajar untuk mengontrol keinginan belanja mulai dari sekarang Siowular Tahun lahir 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 Bagi siowular, siap-siap untuk menghadapi banyak perubahan di tahun ini Sebab, tahun 2018 diprediksi menjadi tahun penuh spontanitas, salah satunya dalam aspek keuangan Kamu akan dihadapkan dengan beberapa pengeluaran tak terduga, jadi pastikan untuk lebih berhemat dan menabung cukup banyak, sehingga kamu tidak perlu kebingungan ketika membutuhkan dana besar untuk kondisi darurat Kamu juga bisa memanfaatkan fasilitas kredit dari Kredivo Dengan opsi bayar tunai dalam 30 hari atau cicilan tenor 3, 6, dan 12 bulan, cash flow mu tidak akan terganggu jika ada kebutuhan darurat Siokuda Tahun lahir 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 Pada beberapa bulan pertama di tahun anjing tanah, kemungkinan kondisi keuangan siokuda akan berjalan kurang baik Namun jangan khawatir karena kondisi ini hanya berlangsung sementara dan bisa segera pulih dalam waktu cepat Pemilik siokuda disarankan untuk membeli barang-barang yang dapat menyalurkan hobi, terutama untuk hobi yang bisa membantumu menghasilkan lebih banyak uang Siokambing Tahun lahir 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 Di awal tahun ini, kamu yang memiliki siokambing akan mendapatkan banyak uang Sebaiknya manfaatkan momen ini untuk melunasi semua utang dan mengisi tabungan, atau berinvestasi sebanyak-banyaknya Sebab di akhir tahun, kamu akan mulai kehilangan cukup banyak uang Maka dari itu janganlah besar kepala dan boros membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan, lakukan penghematan untuk berjaga-jaga Menggunakan kredivo sebagai metode pembayaran juga bisa jadi pilihan yang bijak Sebab dengan kredivo, kamu bisa mengatur pembelanjaan tiap bulan dan memantau pengeluaran, jadi arus keuanganmu bisa tetap terkontrol Siomonyet Tahun lahir 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 Prediksi keuangan siomonyet di tahun anjing tanah ini cenderung tidak buruk Bagi pekerja kantoran, kemungkinan kamu akan mendapat kenaikan gaji berkat kualitas performamu hingga saat ini Begitu pula untuk pengusaha, kamu punya peluang untuk mengeru keuntungan lebih banyak Namun kamu harus mengingat bahwa ada beberapa utang yang belum dibayarkan di tahun-tahun sebelumnya Utamakan untuk membayar utang dan tagihan yang tertunggak Sio Ayam Tahun lahir 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 Tahun anjing tanah akan menjadi tahun yang cukup membingungkan bagi pemilik Sio Ayam Sebab, kamu akan dihadapi dengan beberapa pilihan sulit yang membutuhkan cukup banyak pertimbangan Begitu pula dalam segi keuangan, akan ada beberapa kebutuhan yang harus dijadikan prioritas Sebaiknya dahulukan pelunasan utang sebelum melakukan hal lainnya Sio Anjing Tahun lahir 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 Di beberapa bulan pertama, Sio Anjing akan membutuhkan sedikit bantuan dari orang lain untuk mengatasi masalah finansial yang dihadapi Namun di akhir tahun, masalah keuangan yang terjadi sejak awal tahun pun akhirnya bisa terselesaikan dengan manis Kamu juga bisa memiliki lebih banyak uang berkat kerja keras dan usaha yang kamu lakukan Sio Babi Tahun lahir 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 Bagi pemilik Sio Babi, sebaiknya kamu mengurangi kadar kemalasanmu tahun ini Sebab, jumlah uangmu akan sangat bergantung pada seberapa banyak pekerjaan yang kamu lakukan Jika kamu pintar dalam melihat peluang kerja yang datang padamu, kemungkinan kamu akan memiliki cadangan dana yang cukup besar Namun sebaliknya, jika kamu tidak cerdik melihat peluang tersebut, bisa-bisa kamu tidak bisa menabung tahun ini Setiap Sio memang memiliki prediksi keuangannya masing-masing Namun satu hal yang harus diingat Hanya dirimulah yang bisa menentukan kondisi keuanganmu Kamu tidak bisa menjadi kaya tanpa pengelolaan keuangan yang baik Segala kemungkinan terburuk yang berhubungan dengan uang pun bisa dihindari dengan perencanaan keuangan Supaya kondisi finansialmu selalu baik Mulailah dengan membuat rencana keuangan yang tepat dan memiliki kontrol keuangan yang baik Selamat mengejar peruntungan keuanganmu Terima kasih telah menonton!